Intro Kabar duka kembali dirasakan dunia perfilman Indonesia Karena kepergian aktor senior Rudolf Karnesius Mulang Wawor Atau yang kerap bisa paru di Wawor Aktor kawakan itu mengembuskan nafas terakhir pada Jumat pukul 7 lewat 30 waktu Indonesia Barat Di usia 74 tahun Kabar meninggalnya ayah tercinta memang meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan Terutama anak keduanya Michael Wawor Saat itu mitin insert kemarin siang di rumah duka Michael menceritakan penyebab meninggalnya sang ayah Rupanya penyakit yang diderita ayahnya baru terdeteksi satu tahun belakangan ini Bahkan Michael mengaku sampai tak mengetahui penyakit yang diderita ayahnya sendiri Lantaran sang ayah tidak terbuka kepada dirinya Papa itu sakit Papa sakit itu dari 2 tahun yang lalu Yang benar-benar ketahuan papa sakit apa-apa segala macam itu Kurang lebih setahun yang lalu Cuma papa sakit itu sakit udah dari 2 tahun yang lalu itu tuh Selama setahun itu tuh aku Gue sebagai anak tuh Nggak tahu bokap tuh Karena selama bokap sakit tuh Bokap nggak pernah mau terbuka Sempat masuk rumah sakit untuk mengejak penyakit apa yang diderita Barulah di hari ketiga Rudy difonis mengidap penyakit kanker stadium akhir Bahkan menis pun berucap bahwa penyakit tersebut sudah tidak bisa disembuhkan lagi Besok pagi langsung diurus sama ayah Terus kita langsung jemput papa Pake ambulan tuh Pagi Papa kaget tuh Papa dateng Hah mau kemana mau kemana Apa udah deh Papa mau sehat kan Papa pengen bisa Ada aktivitas lagi kan Papa sekarang nurat ya Akhirnya papa kita angkut, kita bawa ke Masakit Polri Ramadjati Sampai disana kita kan belum tahu pasti papa itu sakitnya apa Akhirnya disitu tiksa semua ulang Akhirnya hari ketiga itu baru ketahuan Papa ternyata sakit kanser prostat Sebelum meninggal Tersirat cerita yang menguras air mata antara Rudy dengan sang anak Bagaimana tidak Impian Rudy untuk melihat anak bungsunya itu menikah Akhirnya tercapai Memang diakui Michael Sang ayah tidak bisa terut hadir menyaksikan langsung pernikahannya Lantaran harus terbalik sakit Namun walau hanya melalui panggilan video Hal tersebut sudah sangat cukup dirasa bagi Michael Pencapaian papa tuh Kemahuan papa tuh Satu Papa udah nepatin janji Di saat papa lagi kondisinya udah sakit Jatuh sakit Papa masih kayak Papa masih suka ngomong Ya saya masih mau nunggu kamu sampai nikah Dan itu benar Papa tepatin tuh Tanggal 26 kemarin kan Saya baru 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 nikah dan Walaupun memang papa Nggak bisa hadir Cuma Dengan video kali Saya juga cukup 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 seneng sih Sebelum sang ayah menghadap sang Hali Diakui Michael Jika ia tidak merasakan firasat apapun Kalau untuk feeling Feeling untuk Apa ya Kayak pada perasaan gitu Nggak ada sih Sang sama sekali Nggak ada Cuman maksudnya Sejauh ini sih Kayak ngerasa Bapak kayak Gimer-gimer Nggak ada sih Meninggalnya aktor Berdarah Belanda Manado ini Juga menyisakan kesedihan Bagi sahabatnya Roy Karyadi Diakui Roy Dirinya masih sempat Berkomunikasi dengan Rudy Walau tanpa Mengeluarkan suara apapun Saya dengarnya Tadi pagi Dua hari yang lalu Saya masih Whatsapp sama dia Dia masih Yang ngobrol Tadi udah Ada suaranya Suaranya nggak bisa Jadi kita Whatsappin text aja Terus Tadi pagi Saya dapat Berita Setengah delapan Bahwa udah Nggak sadar diri dia Terus mau dibawa Ke rumah sakit media Di Cibubur Jadi Ya saya udah Sebenarnya udah siap Itu Kalau begitu udah parah Karena saya Kenal Kenal Rudy Wawor Udah dari Dari zaman Kapan gitu ya Jadi Kalau dia udah Nggak sadar diri Berarti udah Mengidap penyakit mematikan Tak membuat Rudy Berdiam diri Ternyata artis Kelahiran 13 Desember 1941 ini Sempat melakukan Serangkaian pengobatan Ke negara tetangga Untuk kesembuhannya Dan udah dicoba Dibawa ke Penang di Malaysia Dibawa ke Singapura Bahkan itu Om Rudy juga Ke Ke Belanda Itu belum lama Mungkin setahun yang lalu Untuk pengobatan yang Nggak boleh di Indonesia Tapi itu Setelah itu Dia merasa Udah agak sedikit Baik ya Tapi Setelah itu Ya turun lagi Jadi Sebenarnya Fluktuasi juga Sama Itu ya Naik turun Naik turun Baru Dua bulan yang lalu Itu sebenarnya Yang Drop drastis Makin kurus Makin udah Nggak bisa apa-apa Di balik berita duka Akan kepergian Artis senior tanah air Rupanya terdapat cerita Yang menjadi perhatian publik Seperti yang diketahui Semasa hidupnya Rudy Sudah menikah sebanyak Empat kali Dan pernikahan yang terakhir pun Harus kembali kandas Di tengah jalan Namun Saat Rudy harus mengidap Penyakit ini Dan mulai terbaring lemah Ada sesosok perempuan Yang setia Merawat Rudy Bahkan saat detik-detik Terakhir Rudy Perempuan itu tetap setia Di sisi Rudy Sampai ajal menjemput Usut punya usut Perempuan itu merupakan Kekasih Rudy Juga Perempuan itu Bernama Ayla Kita sangat bersyukur bahwa Kepergian dari Rudy Itu tidak sendirian Pastinya dia juga ditemangin Di saat-saat terakhirnya Dan yang pasti Bahwa kita seluruh team Mengucapkan Terut berbelah Sungkawa Dan pastinya Semua karya Dari beliau akan diingat Dan saya ingat banget Karena beliau Banyak sekali Yang seperti Mafia-Mafia Dan itu Benar-benar melekat Di hati saya Dan itu keren banget Dan ini menjadi Tinggalkan memang kita semua Dan kita juga berharap Keluarga yang ditinggalkan Diberikan kekuatan Dan juga ketambahan Amin Dan selanjutnya Pemirsa Kita juga punya Berita lainnya Dari Adi Soraya Yang ingin menceritakan Mengenai dua hatinya Yang sekarang ini Sudah berusia 8 bulan Bagaimana perkembangannya Kita nantikan sesaat lagi Tetap di Terima kasih